Terkait kecelakaan maut di Merangin yang mengakibatkan 5 orang tewas terbakar, Doni Saputra salah satu korban selamat menceritakan detik-detik sebelum kecelakaan. Kecelakaan bermula saat truk penabrak minibus Avanza Oleng. Sebuah tabrakan maut yang terjadi antara minibus Avanza dengan truk di Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Senin kemarin, menyebabkan 5 penumpang Avanza tewas terbakar. Sedangkan sang sopir berhasil melarikan diri. Doni Saputra, 31 tahun yang merupakan sopir khusus Bang BNI, memang berangkat hampir setiap hari dari Bangko ke Sarolangun. Ditemui di ruang perawatan RSUD Kolonel Abunjani, Doni menyebut bahwa dalam kejadian tersebut dirinya sadar dan ingat betul detik demi detik kejadian. Dari kejauhan dirinya telah melihat jika di depan ada truk. Saat itu truk terlihat oleng, sesekali truk berbelok ke kanan dan sesekali ke kiri. Namun truk masih terus melaju ke kanan, sementara laju kendaraan Avanza-nya pun telah dikurangi. Setelah dekat, dirinya mengambil keputusan untuk membanting setir ke arah kanan dengan menancapkan gas. Namun naas, setelah dirinya mengambil keputusan itu, truk juga mengambil ke arah yang sama. Dalam sekejap, kecelakaan pun tidak terhindarkan. Pada jalan lurus itu, kami di mobil itu lagi ketertawa. Lagi gelak-gelak lah. Jadi gak lama dari lepas dari tikuman dari depan, ada sebuah kolisel. Ini kolisel ini makan jalur kami. Makan jalur, saya kelakson, saya dikirim. Dia gak juga, gak juga balik ke jalur dia. Lihat jarak makin dekat, saya banting setir ke kanan. Gak lama saya banting setir ke kanan, semua bulu tadi banting setir ke kiri. Ketemu di tengah kami. Nah itu sudah saya renung. Saya sampai ke hujung selatan Rantam itu, udah gak teringat lagi semua. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.